Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys kembali lagi bersama saya Nah hari ini saya mau review berbagai jenis mutasi sansiperia Jadi buat teman-teman yang pengen tau lebih banyak tentang sansiperia mutasi langsung simak aja videonya Nah untuk yang pertama disini banyak sekali mutasi pagoda ya Dan ini versi seperti monsin mutasinya Karena seperti yang kita tau disini ada dua mutasian dari pagoda itu Yang rasa Whitney dan juga rasa monsin mutasi Nah ini contoh yang versi Whitney nya guys Dia tidak mempunyai corak silver di tengah daunnya Polos hijau Sedangkan untuk versi monsin mutasi Dia mempunyai corak silver di tengah-tengah daunnya Teman-teman bisa perhatikan Tuh Nah gitu Sedangkan Whitney Dia gak punya guys Tuh Dan yang paling unik ini nih Teman-teman bisa perhatikan dulu penampakannya Tuh Jadi induknya hijau Dan keluar anakan parigata Induknya polos guys warna hijau Teman-teman bisa perhatikan lagi tuh Polos warna hijau Tapi anaknya sangat mewah Parigatanya sangat mewah tuh Dan ini seperti yang kita tahu Sangat susah atau sangat sulit mendapatkan anakan yang mewah seperti ini Teman-teman harus tahu Kemungkinan terjadinya mungkin dari seribu indukan yang jadi cuma satu Nah itu bisa dianggap hoki Nah disini juga ada San Siperia Silver House Penampakannya seperti ini teman-teman Tuh Nah buat teman-teman pemula atau yang baru belajar Harus hati-hati dalam membeli San Siperia Silver House Karena ini memang sangat mirip dengan Masoniana Giant yang versi kecil Harga dari Silver House ini sangat mahal teman-teman Untuk anakan sekitar Rp 2.500.000 Nah itu teman-teman harus tahu Dan untuk yang ini tadi lupa Ini namanya adalah Black House Yang parigatasi atas kuning Sedangkan yang putih itu Silver House Untuk Black House juga harganya lumayan Sekitar Rp 2.000.000 Dan disini juga nih ada mutasian yang sangat-sangat menarik guys Teman-teman bisa perhatikan dulu Ini adalah San Siperia Gold Plame Cuman dia ngebendera Tuh Sebelah Gold Plame Sebelah Putra biasa Mungkin dari Monsin Monsin biasa gitu kan ada juga yang keluar seperti ini Ngebendera Disebut Monsin Linreci Sedangkan untuk ini Dia belum punya nama guys Masih disebut Gold Plame Mutasi Anaknya Permanen Jadi anaknya pun sama seperti Nubnya Tuh Dan ini termasuk jenis mutasi ya teman-teman Mutasi warna Nah disini juga ada yang ngebendera sama seperti yang Gold Plame barusan Kalau ini jenisnya jenis Mignitzine Tuh Tuh jadi ngebendera teman-teman Sangat unik Sama seperti Gold Plame Keduanya ini cantik Saya rawat sekitar 7-8 bulanan Ini yang paling kecil tuh Udah gendong anak Sama semuanya juga udah gendong anak Jadi Memang ini udah termasuk indukan Untuk harganya sendiri Saya jual Anakan Satu anakan 25.000 Sedangkan untuk yang gede-gede Seperti ini Harganya sekitar 200.000 Ke atas Jadi buat yang minat Langsung hubungin saya aja Dan mungkin segitu dulu Yang bisa saya bahas pada video kali ini Sebelumnya saya mohon maaf Bila ada kekurangan Ataupun kesalahan Untuk teman-teman yang pengen tau Harga-harga Sansi Peria Tinggal klik aja Link yang udah saya sediain disana Jadi disana udah saya sediain gambar Beserta harganya Nah Mungkin segitu dulu Jadi saya sudahi Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton